Ketegasan KSAL Laksamana Muhammad Ali saat memimpin langsung Sidang Pantuhir Pusat Calon Tarun-Nataruni Akademi Angkatan Laut tahun 2023. Ketegasan KSAL Laksamana Ali tampak mendatangi satu persatu calon taruna dan mencecar mereka dengan berbagai pertanyaan. Dilansir dari Youtube TNI Angkatan Laut, terlihat Ali mencecar calon taruna berbadan tegap yang tengah dibariskan di gedung gelombang Samudera Lanal Malang. Ali menanyai prestasi dari sang calon taruna selama bersekolah dan mengenai nilainya selama mengikuti tes AAL. Sang calon taruna tersebut pun dengan suara lantang menjawab telah menjuarai juara dua panahan nasional tingkat SMA. Hal tersebut pun tampak membuat kagum Laksamana Ali hingga ia kembali menekan bahwa kejuaraan tersebut tingkat nasional. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Tidak tanggung-tanggung, sidang penentuan akhir ini dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. TNI Angkatan Laut memastikan rekrutmennya berjalan kredibel, akuntabel, dan transparan sebagai wujud pertanggung jawaban kepada bangsa dan negara. TNI Angkatan Laut juga memilih putra-putri bangsa terbaik yang dipercaya untuk melanjutkan tampu kepemimpinan di masa depan. TNI Angkatan Laut Usaha dan doa pasti membuahkan hasil yang gemilang. Sang pemenang siap melenggang menjadi yang terdepan. Tidak berhenti sampai di sini, perjuangan itu masih akan terus hingga titik penghabisan menuju Jalan Sveva Jayamahe. Tidak berhenti sampai di sini, perjuangan menuju Jalan Sveva Jayamahe. Tidak berhenti sampai di sini, perjuangan menuju Jalan Sveva Jayamahe. Tidak berhenti sampai di sini, perjuangan menuju Jalan Sveva Jayamahe.